Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aksel Binda Haristi disini saya akan menceritakan tentang apa itu kanker oparium yang pertama adalah ada sekitar 400 kasus baru setiap tahunnya dengan sebagian besar pasien berusia di atas 50 tahun kanker oparium ini tidak memiliki insidensi yang sangat tinggi namun penyakit ini merupakan penyebab kematian akibat kanker paling umum ke-8 karena lokasinya yang jauh di dalam rongga panggul dan gejala awal yang sulit untuk dibedakan dengan penyakit lainnya karena tidak nyaman pada perut merupakan keluhan utama pada stadium awal penyakit yang banyak disalah artikan oleh pasien sebagai sakit perut ataupun gangguan pencernaan akibatnya diagnosis dan pengobatan seringkali tertunda adanya masa yang teraba biasanya menunjukkan bahwa penyakit ini sudah pada stadium lanjut dengan tingkat kematian yang sangat tinggi yang perlu kita ketahui juga kanker oparium ini sebagian besar berbentuk tista berisi cairan maupun padat kanker oparium ini disebut sebagai silent killer karena oparium terletak di bagian dalam sehingga tidak mudah terdeteksi 70 hingga 80 persen kanker oparium baru ditemukan pada stadium lanjut dan telah menyebar kemana-mana organ reproduksi wanita terdiri atas organ eksterna dan organ interna organ eksterna ini berfungsi dalam kopulasi sedangkan organ interna berfungsi dalam opulasi sebagai tempat fertilisasi sel telur dan perpindahan blastosis oparium merupakan salah satu organ reproduksi wanita serta sebagai tempat implantasi dapat dikatakan organ interna berfungsi untuk pertumbuhan dan kelahiran janin lalu, siapa yang beresiko terkena kanker oparium? yang pertama adalah tentu kelompok wanita lebih rentan dan pada wanita dengan monopos selanjutnya apa penyebab dari kanker oparium itu sendiri? penyebab kanker oparium ini masih belum bisa dijelaskan hingga saat ini dipostulasikan bahwa kerusakan kecil dan pemulihan jaringan oparium akibat opulasi yakni produksi sel telur atau fluktasi hormon selama opulasi bisa menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak normal penyebab kanker oparium hingga kini belum jelas tetapi faktor lingkungan dan hormonal berperan penting dalam patogenesisnya berikut adalah teori yang menjelaskan tentang etiologi dari kanker oparium itu sendiri yang pertama adalah hipotesis in second ovulation teori ini menyatakan bahwa terjadinya kerusakan pada sel-sel epitel ovarium untuk penyembuhan luka pada saat terjadi opulasi proses penyembuhan sel-sel epitel yang terganggu dapat menimbulkan proses transformasi menjadi sel-sel tumor lalu yang kedua yakni adalah hipotesis androgen di mana androgen ini mempunyai peran penting dalam terbentuknya kanker oparium hal ini didasarkan pada hasil percobaan bahwa epitel ovarium menggandung reseptor androgen dalam pencobaan in vitro androgen dapat menstimulasi pertumbuhan epitel ovarium normal dan sel-sel kanker oparium nah mari kita lanjut apakah gejala kanker oparium bisa dikenali dengan mudah? karena oparium tersembunyi jauh di dalam rongga panggul gejala awalnya tentu bersifat tidak jelas namun perhatikanlah gejala-gejala berikut ini yang menjadi tanda awal terjadinya kanker oparium yang pertama adalah sakit perut dan gangguan pencernaan yang terus menerus dan makin memburuk yang kedua sering buang air kecil yang ketiga sembelit yang keempat sakit punggung dan yang kelima sakit saat melakukan hubungan seksual lalu bagaimana cara kita untuk menyelidiki demben diagnosis dari kanker oparium itu sendiri? yang pertama adalah dengan pemeriksaan vagina di mana pemeriksaan ini melibat rahim, rektum, dan rongga panggul melalui vagina untuk mendeteksi adanya masa atau hiperplasia yakni proliferasi sel tidak normal di dalam oparium itu sendiri yang kedua dengan menggunakan ultrasound yaitu untuk mendeteksi lokasi di mana tumor itu berada yang ketiga tes darah wanita penderita kanker oparium atau lesi oparium jinak mungkin memiliki kadar CA 125 yang lebih tinggi namun ada juga kemungkinan di mana kadar CA 125 tetap normal pada kanker oparium studium awal pemindaian tomografi terkomputerisasi yaitu dengan CT scan dan pencitraan resonansi magnetit pemindaian MRI bisa membantu mendeteksi lokasi tumor selanjutnya yaitu laparoskopi yaitu prosedur untuk memeriksa bagian dalam perut secara visual dan diagnosis dengan sayatan kecil dilakukan di dekat pusar setelah pasien menerima anestesi umum ataupun bius total laparoskopi ini merupakan mikroskop tipis yang bisa dibengkokkan dengan lampu di ujungnya digunakan untuk memeriksa jaringan di dalam rongga perut dan sampel tumor diambil untuk keperluan diagnosis patologis selanjutnya yaitu laparotami eksplorasi atau sayatan di abdomen yakni operasi untuk memeriksa mendiagnosis dan merawat pasien bila diperlukan biopsi itu untuk mengklasifikasikan jenis sel yang ada di abdomen tersebut jika timbul kecurigaan yang tinggi terhadap kanker oparium maka perlu melakukan pemeriksaan lain untuk menentukan area yang terkena tumor seperti resinar X pada dada pemindaian CT, pemindaian MRI, endoskopi saluran pencernaan bagian atas yakni merupakan pemeriksaan bagian dalam kerongkongan lambung dan usus 12 jari dengan endoskopi atau kolonoskopi pemeriksaan lapis usus dengan endoskopi lalu bagaimana dengan patopisiologi kanker oparium disini tumor ganas oparium diperkirakan sekitar 15 hingga 25% dari semua tumor oparium dapat ditemukan pada semua golongan umur tetapi lebih sering pada umur 50 tahun ke atas pada masa reproduksi kira-kira separuh dari itu pada usia lebih muda jarang ditemukan faktor predisposisi ialah tumor oparium jinak pertumbuhan tumor diikuti oleh infiltrasi jaringan sekitar yang menyebabkan berbagai keluhan samar-samar kecenderungan untuk melakukan implementasi di rongga perut merupakan ciri khas suatu tumor ganas oparium yang menghasilkan asites banyak tumor oparium tidak menunjukkan tanda dan gejala terutama tumor oparium kecil sebagian tanda dan gejala akibat dari pertumbuhan, aktivitas hormonal, dan komplikasi tumor-tumor tersebut yang pertama adanya akibat pertumbuhan yang kedua adanya akibat aktivitas hormonal yang ketiga adanya akibat komplikasi lalu stadium pada kanker oparium itu menjadi empat yang pertama ada stadium 1 dimana tumor kanker terbatas pada oparium lalu stadium 2 yaitu tumor kanker telah menyebar ke jaringan sekitar oparium namun masih terbatas pada rongga panggul yang ketiga stadium 3 ini tumor kanker telah menyebar ke paritonium yaitu lapisan di bagian dalam perut atau sistem getah bening sehingga besar pasien di diagnosis menderita kanker lalu yang terakhir adalah stadium 4 dimana sekanker telah menyebar ke organ utama lainnya di dalam tubuh seperti hati dan paru-paru lalu apa tindakan pengobatan terhadap kanker oparium tindak lanjut terhadap penyakit secara berkala sangat penting untuk memperbaiki tingkat kelangsungan hidup penderita dari kanker oparium ini sendiri yang pertama yaitu dengan reseksi bedah dan kemoterapi ada pun komplikasi lain yang dapat disebabkan oleh pengobatan adalah impertilitas adalah akibat dari pembedahan pada pasien menepaus lalu yang kedua mual, muntah, dan supresi sum-sum tulang akibat kemoterapi dapat juga muncul masalah potensial yaitu ototoksik, neprotoksik, dan neurotoksis lalu yang ketiga penyakit berulang yang tidak terkontrol dikaitkan dengan optroksi usus asites pistula, dan edema ekstrimenitas bawah lalu yang terakhir, bagaimana cara kita merawat pasien penderita kanker oparium yang pertama tentu, mengelola gaya hidup, banyak istirahat, hindari bekerja secara berlebihan, dan pertahankan kekuatan tubuh yang kedua adalah dengan diet, yakni gisi yang seimbang konsumsi lebih banyak buah dan sayuran segar, serta suplemen protein yang sesuai lalu kesehatan mental, yakni dengan tetap optimis bisa meningkatkan efek pengobatan lalu untuk kehidupan seksual sendiri hindari kegiatan seksual selama kemoterapi setelah tindakan operasi beda, dan pada kanker studium lanjut sekian, terima kasih, sekiranya apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua selamat menikmati